Seorang pemimpin selalu dituntut menjadi seorang yang sempurna, dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap suatu kelompok yang dipimpinnya, dan bisa membawa kepemimpinannya itu menjadi kepemimpinan yang baik. Biasanya, seorang pemimpin dipilih melalui seleksi ketat dan persyaratan yang cukup berat, karena nantinya seorang pemimpin akan memikul beban tugas berat yang harus dilaksanakannya. Terlebih lagi jika itu merupakan pemimpin dalam peperangan atau bisa disebut dengan jenderal perang. Kadang, seseorang yang menjadi pemimpin tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin dikarenakan menjadi pemimpin hanya karena warisan dari keturunannya atau dengan hasil yang dimanipulasi. Karena hal itu, yang terjadi setelahnya adalah kehancuran yang telah menanti. Berikut ini jenderal perang yang tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta jangan lupa untuk share video ini pada orang-orang terdekat kalian. 1. Marcus Licinius Krasus Romawi merupakan salah satu bangsa yang sangat tangguh dalam peperangan dan bisa meraih hasil yang baik dalam peperangan yang dijalani. Di balik kehebatannya dalam peperangan, pasti pernah mengalami yang namanya kekalahan. Kekalahan yang sangat memalukan bagi bangsa Romawi, yaitu saat dibawah kepemimpinan Marcus Licinius Krasus. Saat itu, Krasus yang menjadi pemimpin sekitar 50 ribu pasukan melakukan kampanye militer yang cukup besar hingga sampai ke Persia. Saat berada di Persia, Krasus melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal, yaitu terpancing oleh prajurit Persia. Akhirnya, pasukan Krasus ini terbawa sampai ke sebuah tempat yang terdapat banyak pasukan Persia. Tidak menunggu waktu yang lama, pasukan Persia yang telah menunggu ini melakukan serangan. Pasukan Krasus yang tidak siap itu pun dibuatnya kocar kacir yang mengakibatkan kehilangan 60% dari pasukannya dan Krasus pun ikut terbunuh dalam serangan itu. 2. Philip VI Saat berlangsungnya perang Krasi antara Perancis dan Inggris, pihak Perancis yang dipimpin oleh Philip VI membuat sebuah kesalahan yang mengakibatkan kehilangan banyak sekali pasukannya. Hal itu berawal ketika Philip kegabah dalam memberikan instruksi. Ia memaksa 4.000 pasukan pemanah silangnya untuk maju. Namun, pemanah Inggris dapat menghalaunya dengan mudah dan membuat pasukan pemanah Perancis ini kabur karena ketakutan. Philip yang marah karena pasukan pemanahnya kabur, menginstruksikan pada pasukan naiknya untuk membunuh para pemanah yang kabur. Karena hal itu, Philip harus menanggung malu karena kehilangan belasan ribu pasukannya dalam pertempuran pada perang Krasi. 3. Darius III Suatu ketika, Persia dipimpin oleh seseorang pemimpin yang tidak kompeten sehingga membuat kejayaan Persia yang memiliki wilayah memanjang dari Asia hingga ke Yunani itu pun mengalami keruntuhan. Itu bermula ketika Darius III menjadi seorang pemimpin Persia. Selama satu setengah tahun, terjadi pertempuran dengan Alexander Agung yang merupakan seorang panglima dari Macedonia. Banyak pertempuran yang terjadi, namun Darius selakup seorang pemimpin tidak pernah menunjukkan batang hidungnya dan lebih sering kabur. Padahal pasukan Persia sudah banyak dikalahkan oleh pasukan Alexander. Karena hal itu, Alexander dengan mudah menguasai Persia. 4. Antonio Lopez de Santa Ana Santa Ana merupakan tokoh yang populer pada saat perang Texas terjadi. Ia mencoba untuk menakukkan Texas yang pada saat itu masih menjadi bagian dari Mesiko. Santa Ana bertugas untuk mengembalikan stabilitas negara karena orang-orang yang ada di Texas melakukan pemberontakan. Dengan memiliki pasukan infanteri sebanyak 2.400an, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengalahkan sekitar 250 orang. Karena memiliki skill berperang yang minim, pasukan Santa Ana bisa dipukul mundur hanya dengan 250 orang saja. Tidak hanya sampai di situ, seluruh pasukannya pun bisa ditaklukkan dan Santa Ana pun ditangkap untuk diadili. 5. Alexander Samsonov Samsonov merupakan seorang jenderal Rusia pada Perang Dunia Pertama. Saat itu, ia mendapatkan tugas untuk menghadang pasukan Jerman. Sejak awal melakukan penghadangan, Samsonov sudah gemetaran seperti tentara baru. Tapi hal itu tidak terlalu diindahkan oleh pasukannya karena status Samsonov adalah seorang jenderal. Saat pasukan Jerman tiba, ia kebingungan lantaran tidak tahu apa yang harus dilakukan dan perintah apa yang harus diberikan untuk menghadang para tentara Jerman. Karena hal itu, tanpa pikir panjang, tentara Jerman langsung menghabisinya beserta seluruh pasukannya. Terima kasih telah menonton!